Jakarta, CNN Indonesia, akibat wabah virus corona di China, sejumlah bioskop dan tempat hiburan di negeri tirai bambu ditutup. Hal ini membuat film-film bloch booster terancam gagal tayang. Salah satunya adalah film bloch booster garapan Disney dengan budget 300 miliar dolar AS, Mulan. Lihat juga, gara-gara corona, debut Burns of Prey tak capai ekspektasi, biarkan rilis di China nanti, atau menunda seluruh penayangan global sampai virus meredah, ujar studio Disney dikutip dari Variety. Film live action Mulan Garapan Disney ini bercerita tentang seorang pejuang wanita yang menyamar menjadi prajurit China, menggantikan seng ayahnya yang sakit, dibintangi Liu Yefei alias Crystal Liu sebagai pemeran utama, juga superstars China, Gong Li dan Jet Li, serta artis popular Hong Kong, Danian. Film ini rencananya akan dirilis secara serentak pada Maret 2020, gambas, video CNN. Namun China sendiri masih menutup bioskop hingga waktu yang belum ditentukan. Akibatnya, Disney mungkin akan menderita kerugian karena gagal tayang di pasar teater terbesar kedua, dengan box office tahun lalu sebesar 9 miliar dolar AS. Film Garapan Sutradara Asal Selandia Bari, Niki Caro, ini sebelumnya juga sempat menghadapi penentangan dari kelompok prodemokrasi Hong Kong. Pasalnya, Liu mengunggah ulang komentar dukungan terhadap kepolisian Hong Kong, Mel A.R.H.